Ini ke depan, banyak mempiasa yang akan saya lakukan, antara lain sudah melakukan rebranding seperti yang saya katakan. Bapak namanya, membuat image baru, membuat warna baru tentang TRIKOM. Langkah pertama adalah pergantian nama, ini dalam proses diganti namanya MTI, Pak Kota TRIKOM. Jadi kemudian kurikulum kita akan berorba, fasilitas kendaraan sediakan, kurikulum inilah yang akan membuat warna baru itu. Jadi ciri khas kita adalah teknopronoship dan internasional. Jadi menginterasional dan menguasai teknopronoship. Jadi masalah kita harus sudah terbiasa dengan dunia luar negeri dan terbiasa dengan dunia kerja. Dan sejak semester satu, kita harus mengusahakan mereka dalam dunia usaha. Dan sejak awal kita harus mengusahakan mereka. Nanti setiap mahasiswa TRIKOM harus sudah pernah ke luar negeri. Bukan jalan-jalan, tapi untuk merasakan bagaimana model perpuliahan di luar negeri. Dia akan melakukan pelatihan, kuliah singkat, workshop, atau sekalian macam. Jadi dengan demikian, apapun yang ke depan, orang yang tahu elektrik. Satu lagi, kita juga akan membuat value baru. Itu yang saya bilang tadi value-nya, best way. Jadi best way turutnya, apa yang kita lakukan harus merasakan yang terbaik. Harus yang terbaik. Tapi itu ya seinggatan, brilliant, empathy, jadi itu kemudian spiritual, trustworthy, wise, accountable, dan yampi. Artinya berlilihan orang yang punya ilmu ketahuan, punya kecerdasan, mempunyai empati, mempunyai nilai-nilai spiritual, dan layak dipercaya, bijaksana, accountable, dan yampi. Yampi itu artinya mudah, bekerja keras, semangat, dan menikmati keberusahaan. Ini ada target, sasaran pasar yang akan kita ambil. Sasaran pasarnya orang yang serius belajar, dan siapa masuk dunia kerja, bukan orang yang segera bermain. Kita artinya sasaran pasar kita orang-orang yang memang ingin merek sukses dengan mampuan dan kerja keras. Itu yang kita cari. Ini kan ada target setiap masyarakat sudah harus pernah keluar dari rumah. Itu diberi beasiswa sama kita atau diberi? Ya enggak lah. Ini kita wajahkan bersama-sama. Jadi kalau beasiswa kan mau gak sanggup lah kita semuanya. Karena setiap orang itu merupakan bahagia dari dia. Tapi luar negeri itu kan sudah harus teropah. Yang penting gue punya pembanding di orang-orang.